kelasannya lagi hijab kelihatan cekamu coba ikut kan coba ikut akar-akar pohon aja itu mungkin iya 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 siapa jengit kan ngejengit kan selamat menikmati berapa ini? ya ya sponsor apa ini ya teman teman ya bertinggal ular segitu besar iya ya soalnya kan kan gangganggu lalu ini kan gangganggu kan nyatis untuk gini ngolek pangan kejadiannya ini kemendangu mbak kalau misi ular misi menemui ular besar ini kejadiannya itu pendang kemendangu ini kita sih ketel luka kok jadi ini 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 ada penampakan ada penampakan manusia atau suku kalang ini gang lalu apa ini ya ada penampakan suku kalangnya penampakan kelihatan itu bisa dilihat ya teman-teman ya ada seperti manusia kuno ini ya zaman kuno ini ya ini memang di tengah hutan ya di puncak gunung dari Gunung Anjas Moro nya di sini-sini Tengah di ati-ati-ati apakah ini keturunan Majapahit dulu atau gimana ya kak memang ini sangat misterius ya Sibang Sur juga pertempatan di antara warga ketika pergi ke hutan sering melihat sosok ini kita juga belum bisa memastikan apakah manusia atau memang suku-suku pedalaman ya atau semacam suku kalang gitu ya kita juga belum bisa mengidentifikasi cuma kali ini kita memang ternyata berkesempatan melihatnya ini cukup langkah langkah ya momen langkah ini hati-hati-hati ini daripada kabur iya kok gak tau gembulan kok gak tau ketemu manusia jadi takut ya ya ini ya teman-teman penampakan dari suku kalang atau suku-suku Mante ini depannya di pohon raksasa ini ya itu itu terlihatnya berburu itu iya kan kok ini berburu di era modern ini masih ya masih ada mungkin semacam era prasejarah ya manusia berburu yang hidup di pedalaman hutan ya ya ini ini juga cuacananya hujan ini Kang ayo Kang tambah jelas Kang hujan jelasan ini mohon maaf teman-teman ini hujan ini jadi kameranya ini harus diamankan ini ya kita lihat ada sosok penunggu manusia kuno di dalam hutan di tempatnya di Gunung Anja Sumoro ini ya teman-teman ya sekitar tiga sampai empat kilometer dari pemukiman sebenarnya Oh jauh ini berarti ya sekitar empat kilometer lah dari pemukiman sebenarnya warga juga sering melihatnya lokasinya memang di selatan desa Begaganlimo ya Kecamatan Gondang Kabupaten Wajibata Jawa Timur itu saya mencari apa makanan menjadi makanan ya itu nggak ada yang lainnya ya Iya keluarga cuma melihat ini sosok besar ya berpakaian dari kulit kayu lagi pakaiannya itu masih primitif banget terbuat dari kulit kayu ke kemungkinan itu kulit kayu bendo sejenis suku sukun-sukunan ya sukun-sukunan bendo itu cuma hidup liar di dalam hutan nggak tahu entah kemana itu itu kelihatannya mencari apa ya mungkin mencari makanan ya mungkin kelaparan karena teman-teman memang hidup di alam ini bukan balik-balik kan balik-balik kan balik-balik ini saya takut ada saya takut ada temannya Kang si Pak wasno kan kanan-kiri pada kanan-kiri saya takut ada temannya ini gimana orangnya tadi hilang eh itu dibalik akar ya eh menghilang itu ya balik akar mana mana-mana balik akar ini salah-salah akar ya Oh iya 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 apa kelihatannya itu rumahnya memang di dalam akar iya kayak rumahnya ini ada di luar lagi luar lagi luar lagi luar lagi eh eh ternyata eh eh raya wilayah ya kan Oh yang satunya tambah pakai daun ya Mas eh satunya pakai daun Mas perang-perang ya kabur ya itu takut kabur ya yo Hai perang-perang aku udah satu kan aku merinding ya aku merinding ya aku merinding banget ya merindu banget ya Hai ikan ingat ingat ngalir aku diurek ikutlah nyelok ponconi ngurang lu itu apa-apa punyik mereka saling berdikai gitu saling serang ya apa serang ya nggak 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 apa itu kata tarumannya mungkin mereka melakukan tarian-tarian mistis mungkin tarian mungkin tarian mistis mungkin tarian-tarian eh mendekatnya mendekati hati-hati-hati hati-hati 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 kakak ini kaya anu kang rok rebutan wilayahnya kangkoyang iya kaya kan ini satu itu loh ini nyata ya teman-teman ya aku merinding aku tanganku anu nyabik tanganku yang satunya lari 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 berani semacam sosok kepala suku yang iya 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 oh nggak boleh kan terlalu seru khun-khun keng dua-duanya ternyata sahabat ya iya 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 akhirnya sampai lama leparan udah mungkin ngeri udang mungkin ini apa sejenis makhluk kemammang itu loh menurut kita ditutup masyarakat itu ya Kemammang makhluk pencari ikan di sungai-sungai eh 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 dari sosok penunggu dari pohon raksasa ini ternyata ada suku kalang atau suku mantin ya oke kita lari aja kan ya jadi benar ya teman-teman di atas dari pohon raksasa atau akar seribu ini bisa kita alih sama ternyata ada penunggunya ya benar-benar nyata penunggunya tidak berpakaian tanpa baju seperti kita ya sementara ini dulu ya teman-teman ekspedisi kita kali ini di daerah Gunung Anjosemoro kita mereview sebuah pohon raksasa usianya jutaan tahun yang ditunggu oleh sosok manusia kuno oke sementara ini dulu kita akan ekspor lagi ke atas ya ke Gunung Anjosemoro ini ada apa apakah ada jejak-jeak lelur lagi kita akan terus berkarya jangan lupa support kami dengan like share dan komen ya agar channel ini tetap terus berkarya dan berkembang lebih baik lagi depan oke akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu salam sehat damai selalu selamat mengematannya Terima kasih telah menonton!